Babak 16 besar Euro 2024 sudah selesai digelar. 8 tim rebut tiket ke babak perempat final dan menghadirkan big match. Duel Austria versus Turki menutup rangkaian pertandingan babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan di Red Bull Arena, Leipzig, Rabu, 3 Juli 2024, dini hari WB itu dimenangkan oleh Turki dengan skor 2-1. Lolosnya Turki melengkapi daftar negara yang maju ke perempat final Euro 2024. Turki selanjutnya akan menantang Belanda yang beberapa jam sebelumnya memastikan lolos lewat kemenangan 3-0 atas Rumania. Lolosnya Turki ke babak perempat final Euro, memecahkan beberapa rekor spesial dan disambut antusias oleh para supporter dan warga Turki dengan sangat meriah. Inilah aksi supporter dan warga Turki yang sangat antusias merayakan kelolosan tim Nas kesayangan mereka melaju ke perempat final Euro untuk keempat kalinya sejak terakhir kali di tahun 2008. Mereka melakukan konvoy hingga turun ke jalanan, sambil meneriakan yel-yel. Tak hanya itu, di dalam stadion nama Arda Guller pun terus menggema tak henti-hentinya. Kemenangan Turki atas Austria juga memecahkan beberapa rekor spesial di ajang Euro. Satu, Gol Tercepat Merih Demiral menjadi bintang kemenangan Turki atas Austria di 16 besar Euro 2024. Ia mencetak dua gol, yang salah satunya jadi sejarah baru di Piala Eropa. Turki umgul cepat lewat gol Demiral di menit pertama pertandingan. Setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang menyusul sepak pojok Arda Guller. Gol Demiral yang tepatnya diciptakan setelah laga berjalan 57 detik itu menjadi gol tercepat yang tercipta di fase knockout dalam sejarah gelaran Euro. Rekor gol tercepat di Euro masih dipegang pemain Albania Nedim Barjarni menjebol gawang Italia saat laga baru berjalan 23 detik di fase grove. Dua, Rekor Arda Guller Lolosnya Turki ke-8 besar di Euro 2024 ini tetap tak lepas dari peran beberapa pemainnya, termasuk sosok Arda Guller. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Arda Guller adalah salah satu bakat muda terbaik di dunia sepak bola saat ini. Setelah sukses mencetak gol debutnya di Euro 2024, kini Arda Guller berhasil mengirim satu asis dalam gol kedua Turki atas Austria. Rupanya asis gol kedua Turki ini melahirkan rekor tersendiri bagi Arda Guller. Dilansir dari Okta, Arda Guller sukses menyamai rekor Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney di ajang Piala Eropa. Guller menjadi pemain muda ketiga yang sukses mencetak gol dan menyumbang asis dalam edisi kejuaraan Piala Eropa yang sama, setelah Ronaldo dan Rooney pada Euro 2004 silam. Arda Guller adalah remaja ketiga yang mencetak gol dan menyumbang asis dalam edisi yang sama di kejuaraan Eropa-Uefa setelah Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo, yang keduanya melakukannya di Euro 2004. Hebat, tulis laporan Opta, Rabu, 3 Juli 2024. Tercatat, Guller tujuh kali terpilih jadi starter di tujuh pertandingan untuk klub dan negara, dan dia bisa mencetak tujuh gol dalam kesempatan tersebut. Guller mencetak gol di debutnya bersama Turki di Euro. Dia juga mencetak gol di laga debut penuh pertamanya di Liga Spanyol bersama Real Madrid. Untuk selanjutnya Turki akan menantang Belanda di perempat final Euro 2024. Sesuai jadwal, laga digelar pada minggu, 7 Juli 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat.